Presiden Palestina Mahmoud Abbas terang-terangan menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza maupun tepi barat. Penyataan itu ia sampaikan saat berpincang dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada 10 Januari 2024. Di depan Blinken, pemimpin Palestina itu juga menegaskan bahwa seluruh wilayah jalur Gaza adalah milik Palestina. Oleh karena itu Abbas pun menentang segala tindakan Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka. Sebelumnya dua Menteri Kabinet Israel menyerukan agar warga Gaza angkat kaki dari tempat hidupnya. Seruan kontroversial itu dilontarkan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Benfir dan Menteri Keuangan Bezalels Modric. Menurut Benfir, kepergian warga Palestina dan pembangunan kembali permukiman Israel merupakan solusi yang benar, adil, bermoral, dan manusiawi. Usai pernyataan ini beredar, kedua Menteri Israel itu pun banjir kecaman. Salah satunya datang dari Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menolak tegas pernyataan ekstremis yang disampaikan dua Menteri dalam Kabinet Pemerintahan Pendudukan Israel. Di sisi lain, serangan Israel ke jalur Gaza sendiri sudah memasuki bulan ketiga. Serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 ini telah menewaskan sedikitnya 23.210 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak dan melukai 59.167 orang lainnya. Sementara Israel telah kehilangan sekitar 1.200 warganya akibat serangan Hamas itu. Selain itu, sekitar 85% warga Gaza yang mengungsi juga dalam kondisi rawan pangan, sementara ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!